Intro Halo, apa kabar semuanya? Ya, kita sekarang akan tanyai semua orang pendapatnya bagaimana tentang Pak Pri Pak Pri menurut kami, seperti apa ya? Ya, Pak Pri yang ini Kita kemon ke ruang bata usaha dulu ya Pri di mata saya adalah orang yang inspiratif, kreatif, berwibawa Barakallah untuk Pak Pri yang sebentar lagi akan purna tugas Semoga kita masih bisa bersilaturahim Kalau tidak di dunia, silaturahimnya semoga nanti kita bisa silaturahim lagi Di surga Bildaus, di surga yang paling tinggi Bisa menatap wajah Allah sambil bisa bercengkrama, bercanda dengan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallah Pak Pri Itu sosok yang luar biasa Karena berkat beliau, sholat saya jadi lebih tepat waktu lagi Tapi ya, lebih baik jangan cepat-cepat kalau sholat Karena ya, bacaan saya kadang belum selesai Dan Pak Pri sudah selesai Itu saja Terima kasih Pak Pri Di mata saya, beliau bapak dokter Ngespeono MSU itu adalah Seseorang yang pertama adalah bijak Kenapa saya bilang begitu? Karena saya punya sebuah putih Artinya ketika di dalam sebuah rapat di dalam kurung internal fakultas Beliau selalu bisa mengakomodir masukan-masukan dari rekan-rekannya Nah itu yang pertama Dan juga beliau juga solutif Artinya setiap ada problem Selalu memberikan solusi yang terbaik Demi timnya Nah itu yang pertama tadi ya Yang kedua, beliau adalah visioner Dimana ketika beliau mencapai pemimpin sebagai pemimpin fakultas Beliau selalu punya target Nah beliau juga selalu monitoring targetnya itu Dari step by step Nah sebagai contohnya adalah Teragreditasnya pro di geografi A Atau unggul Nah itulah Atas dasar saya beliau dulu Meningkatkan geografi menjadi lebih baik Kemudian selain itu Yang saya tahu Beliau Pak Pri adalah seorang yang enerjik Nah dimana sampai saat ini Beliau memang selalu memberi semangat Pada yang muda-muda Entah itu semangat untuk menulis, itu berkarya Dan satu lagi Beliau itu adalah Seorang dengan jiwa yang all out Artinya dengan dedikasi yang tinggi Selama beliau berkarya di fotografic Beliau memberikan yang terbaik Dengan adanya itu Kita perlu meneladani Apa yang sudah Contohkan oleh beliau Bapak Doktor Sebelum MSI Demikian Di mata saya adalah Beliau adalah Orang yang sangat luar biasa Bijaksana Penuh tanggung jawab Murah hati Pokoknya baik banget Barakallah Pak Pri Semoga tetap selalu sehat Panjang umur Berkah untuk semuanya Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pak Doktor Anas Priyono MSI adalah Beliau adalah sosok yang berjiwa kebimpinan Sangat bagus Orangnya juga lumo Rajin sedekah Rajin ibadah Rajin menulis Yang tulisannya juga sering saya baca Sangat bermanfaat Untuk pengembangan pribadi saya Dan doa teruntuk untuk Pak Priyono Mudah-mudahan beliau selalu sehat Tetap istikomah dalam berdakwah Dalam beribadah Dan bersedekah Doa yang terakhir Mudah-mudahan Pak Priyono Panjang umur Sehat selalu Dan tetap terjalin Selatuh rahim Di antara keluarga besar Fakultas Geografi UNS Sampai kapanpun Terima kasih Pak Priyono Di mata saya Sangat luar biasa Karena saya Kenal Pak Priyono Justru ketika Menjadi WR3 Jadi Seorang pemimpin yang sangat tegas Banyak Apa ide Kemudian juga Briani Seorang yang bijak Di mata saya Ketika sudah di karyawan Di Pak Priyono Luar biasa Bijak Juga Sudakohnya banyak Sudakohnya banyak Pak Priyono Luar biasa Buat saya Terima kasih Semoga Dengan sisa usia Pak Priyono Semakin istiqomah Begitu harapan saya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Umar Eli Di sini saya Masih sebagai dosen baru Di Fakultas Geografi UMS ini Yang saya mau Usapkan kepada Pak Priyono Sebagai dosen Yang akan di sini Dalam waktu dekat ini Semoga Pak Priyono Dilacarkan selalu Disehatkan selalu Dimudahkan rezekinya Pas ke Kemudian Jangan lupa Main-main-main Ke Fakultas Geografi Kemudian Intinya Ya itu saya sih Pak Saya selalu saja Baik Pak Priyono Di mata saya Saya baru Beberapa kali ketemu Dan Sampai Di Seperti Di Mawancara Juga Beliau Menjadi Inspirasi juga Dengan Kedetailan Dan Ketelitian Beliau Bisa Menginspirasi Dosen Dosen Baru Juga Serta Maksudnya Jadi Mungkin semangat Beliau Bisa kita lanjutkan Dalam Membangun Dan Memajukan Geografi Maksudnya Geografi Maksudnya Terima kasih Saya Nirma Dosen Baru Di Jatuh UMN Pak Priyono Di mata saya Beliau Itu Sangat Apa ya Rajin Sekali Dan Punya Semangat Yang tinggi Untuk Memangat Dan Belajar Dan Masih Apa ya Semangat Untuk Datang Ke Kampus Masih Apa ya Sama Jatuh Juga Masih Mau Merangkul Seperti Itu Pak Priyono Semoga Bapak Sehat Selalu Pak Geng Pak Priyono Di mata Saya Dulu Merupakan Salah Satu Dosen UMN Yang Cukup Ngani Yang Cukup Ngani Yang Bukun Dulu Pernah Minta Rekomendasi Waktu Mau S2 Dan Pak Priyono Sangat Sportif Sangat Apa ya Sangat Mendukung Saat itu Pak Priyono Menurut Saya Juga Merupakan Salah Satu Dosen Senior Yang Patut Dicontoh Baik itu Pengabdianya Banyak Penelitianya Penulisan Bukunya Pokoknya Jus Untuk Pak Priyono Tetap Semangat Tetap Terus Memberikan Kontribusi Buat Sekitar Sukses Saya Ingin sedikit Bercerita Begitu Pak Priyono Mengenai Pak Priyono Seperti itu Di mata Saya Nah Di mata Saya Pak Priyono Sebenarnya Sebagai Sosok Bapak Terutama Di geografi UMS Seperti itu Yang Mana Pak Priyono Sering Sekali Memberikan Dorongan Kemudian Dosen-dosen yang lebih junior Terutama Dosen-dosen muda Seperti saya ini Contohnya Seperti kemarin Diajak untuk Menulis buku statistik Lalu diajak menulis artikel koran Alhamdulillah Kemarin Dengan Pak Priyono Bisa kolaborasi Menulis artikel koran Sehingga itu Bagi saya Merupakan Suatu nilai tambah Bagi saya Yang menimbulkan Suatu kepercayaan Diri lebih Seperti itu Harapan saya Pak Priyono Tapi Pak Priyono Jangan berhenti Untuk Memotivasi Dan mendorong Yang lebih junior Untuk senantiasa Berkarya Seperti itu Terima kasih banyak Atas dukungan Dan motivasi Dari Pak Priyono Terutama kepada kami Kami yang masih baru Seperti ini Sekian Sekian maun Terima kasih Pak Priyono Di mata saya Beliau itu Orang yang Tersemangat Kemudian Giat Rajin Sama Produktif Jadi Saya kagum Saya salut Dengan Pak Priyono Dari segi Produktifitas Menulisnya Sama Nopo Gih Beliau Terajin Sama Tekun Gih 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 Saya Menyombetan Terkait Selama Saya Beberapa Tahun Ini Dengan Pak Priyono Sekitar Tiga Tahun Menurut saya Beliau Adalah Salah Satu Orang Yang Gigi Yang Bekerja Jadi Ibaratnya Kalau Misalkan Punya Tujuan Sesuatu Itu Harus Tersampai Dan Itu Harus Dengan Cepat Nah Itu Patut Dicontoh Terhadap Terutama Semua Yang Bekerja Baik Di Fakultas Ketografi Ataupun Dimanapun Selain itu Beliau Termasuk Satu Panutan Hal Apapun Mulai Dari Ibadah Termulai Dari Akademik Ataupun Bisa Menjadi Sosok Yang Pantan Bagi Kita Dari Yang Junior Ini Maksud Mungkin Terakhir Salam Capan Dari Saya Untuk Pak Priy Selamat Yang Sudah Bisa Kurna Tugas Dan Alhamdulillah Saya Ucapkan Sekali Lagi Selamat Menikmati Hidupan Masa tua Setelahnya Mungkin Kalau Bapak Pengen Menikmati Masa Pension Selamat Saya Lagi Mungkin Itu Dari Saya Terima Kasih Pak Priy Di Mata Saya Sosok Yang Terlebih Bawa Sosok Yang Terus Sosok Yang Selalu Memotivasi Anak Muda Dan Juga Selalu Berusaha Agar Apa Yang Menurut Beliau Baik Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Dibujuk Dan Menurut Saya Pak Priy Akan Selalu Merasa Mudah Baik Pak Priy Di mata Saya Itu Seperti Orang Tua Jadi Namanya Orang Tua Kalau Anaknya Salah Diarahkan Kemudian Diberi Tahu Dan Diberi Bertunjuk Kejalan Yang Benar Saya Ingat Awal Dulu Pak Priy Saya Diterima Oleh Pak Priy Dika Mas Dosen Itu Kesan Pertama Wah Ini Dosennya Dosen killer Ini Karena Tanpa Sedikit Omong Sedikit Omong Kemudian Besok Ketemu Di Hari Senen Jadinya Kesan Pertama Itu Wah Ini Elegan Tapi Setelah Kenal Ternyata Pak Priy Termasuk Orang Yang Bicaranya Cukup Banyak Jadi Banyak Ngobrol Banyak Diskusi Terus Yang Terkait Dengan Akademik Maupun Operan Operan Ringan Yang Diluar Itu Satu Yang Sangat Melanjut Dari Pak Priy Menurut Saya Adalah Semangat Saya Harus Meniru Sudah Umur Sekian Sampai Sekarang Masih Sangat Bersemangat Apalagi Kalau Mau Rucu Nulis Buku Kemudian Kolum Ini Sangat Produktif Itu Yang Saya Kira Harus Kita Tidak Bersama Dan Selama Ini Saya Lihat Pak Priy Itu Sebagai Motor Kalau Mesin Dia Termasuk Penggerak Jadi Semoga Nanti Ada Pak Priy Yang Menggerakkan Roda Dari Geraknya Fakultas Ini Jadi Selamat Pensiun Selamat Beristirahat Monggo Mampir Kesini Saya Malah Belum Pernah Jaran Sengali Sampai Sekarang Ini Soan Ke Rumah Pak Priy Insya Allah Kalau Pas Pulang Bisa Mampir Tapi Intinya Jangan Sampai Kita Kutus Selat Wah Pak Priy Adalah Sosok Yang Satu Biasa Beliau Guru Saya Sejak Pertama Kali Saya Belajar Geografi Tahun 2000 Salah Satu Kebaikan Pak Priy Yang Terus Saya Ingat Sampai Sekarang Dan Mungkin Sampai Akhir Saya Adalah Kebaikan Beliau Salah Satunya Waktu Saya Semester Akhir Mungkin Semester Enam Waktu itu Setelah Saya Mendapatkan Salah Satu Prestasi Di Teknik Nasional Sebagai Mawapres Teknik Nasional Waktu itu Apis Sebagai WR Tiga Kondisisi Kondisisi Ekonomi Saya Pada Saat Itu Memang Tidak Baik Saya Harus Tinggal Di masjid Sebagai Pengganti Kos Begitu Ya Waktu Itu Saya Mendapatkan Piasiswa Sepertumar Saya Sudah Melawan Piasiswa Tapi Pak Priy Karena Beliau Salah Satu Komisaris Dari BMT Sabinah Beliau Dari BMT Memberikan Piasiswa Tambahan Jadi Ada Dua Piasiswa Yang Saya Terima Dalam Satu Waktu Tahun Itu Ini Saya Kira Kebaikan Biasa Dan Sangat Bantu Saya Sebagai Mahasiswa Yang Waktu Itu Kurang Mampu Dan Saya Selalu Kenang Bagaian Bilyo Insya Allah Selamat Hidrat Saya Dan Saya Selalu Kenang Bagaian Bilyo Insya Allah Selamat Hidrat Saya Kemudian Mulai Karir Sebagai Dosen Pada Tahun 2009 Pak Priy Adalah Pemimpin Saya Yang Pertama Mengajar Bilyo Mengajak Saya Waktu Itu Menjadi Asisten Bilyo Mengajar Statistik Di Ilmu Komunikasi WMS Pada saat Itu Itu Memang Pertama Kali Saya Mengabdi WMS Sebagai Dosen Dan Bilyo Sangat Luar biasa Memimpin Saya Mengajari Bagaimana Menurut Sampai Mengajar Dan Mengizinkan Saya Mengajar Di Kelas Bilyo Yang Apa Namanya Menjadi Pengalamin Sampai Raga Yang Saya Dapatkan Hingga Menerakan Menamanah Menjadi Dosen Begitu Ya Disambing Itu Pak P Banyak Berkontribusi Apalagi Membesarkan Forum Geografi Yang Mana Beliau Sangat Banyak Memberikan Bimbingan Pada Saya Mulai Dari Bagaimana Mengelola Naskah Kemudian Mulai Tahun 2010 Itu Beliau Mempercayakan Banyak Hal Kepada Saya Termasuk Memaksanakan Manajemen Dari Pond Geografi Itu Kemudian Melakukan Proses Perkembangan Hingga Berberapa Kali Alhamdulillah Pond Geografi Itu Terhabilitasi Selain Nasional Dan Saat Ini Perkembangan Pond Geografi Itu Sangat Luar Biasa Insya Allah Beberapa Tahun Lagi Bidakan Bapak Menurut Hingga Hingga Sikopus Ya Dan Itu Tidak Lepas Dari Kontribusi Beliau Dimana Pada Tahun Awal Pond Geografi Terkembang Beliau Sangat Banyak Terkontribusi Untuk Memasukkan Pond Geografi Apalagi Beliau Sangat Memiliki Jaringan Yang Sangat Luas Baik Guru Kemudian Bersen Praktisi Dan Sebagainya Itu Menjadi Salah Satu Aspek Yang Sangat Mungkin Tidak Banyak Dimiliki Oleh Rusan Yang Lain Dan Saya Kira Fakultas Geografi Ini Sangat Kehilangan Apabila Beliau Sesara Apa Kelembagaan Harus Meninggalkan Fakultas Geografi Yang Kita Jendai Bersama Ini Namun Demikian Karena Ini Bagian Dari Proses Yang Harus Dijalani Ada Yang Beratang Ada Yang Degi Kita Semua Tidak Bisa Apa Memersahkan Yang Harus Menjadi Ketentuan Dari Universitas Semoga Dengan Apa Kurnanya Beliau Menjadi Menambah Produktivitas Beliau Dalam Berbagai Hal Termasuk Menulis Yang Sudah Bila Tekuni Pada Akhir Akhir Masa Kelabdil Beliau Dan Saat Ini Sudah Sampai 17 Buku Yang Sudah Diasat Yang Berikan Karya Sang Biasa Semoga Pabrik Terus Produktif Dan Menghasilkan Karya Karya Yang Memuntal Untuk Memasukkan Islam Memasukkan Rumah Tahuan Dan Juga Memasukkan Ilmu Tidak Terima kasih Semoga Pak Pri Tetap Sihat Dan Terus Berkarya Pak Pri Di Mata Saya Adalah Guru Dan Juga Orang Tua Guru Karena Sejak Saya Kuliah Saya Muridnya Pak Pri Bahkan Sampai Sekarang Juga Saya Masih Berguru Pengalaman Hidup Pengalaman Mengajar Pengalaman Apa ya Punya Masalah-masalah Dan bagaimana Solusinya Dan seterusnya Kemudian Kemudian Pak Pri Disertasi Disertasi Saya Saya Tulis Disana Persembahannya Adalah Salah Satunya Untuk Pak Pri Mungkin Pak Pri Juga Belum Baca Persembahan Disertasi Saya Saya Tulis Disitu Bahwa Disaat Semua Orang Mengatakan Tidak Pak Pri Justru Mengatakan Lanjutkan Begitu Jadi Ceritanya Dulu Saya Mau Daftar S3 Begitu Pertimbangan Banyak Kesana Kesini Jangan Jangan Kesana Jangan Kesana Tapi Pak Pri Bilang Lanjutkan Banyak Setelah Itu Saya Jumpai Seperti Itu Di saat Semua Orang Bilang Wah Ini Sulit Jangan Pak Pri Bilang Lanjutkan Bisa Di saat Semua Orang Ragu Ragu Pak Pri Bilang Pasti Bisa Jadi Saya Tulis Itu Di Persembahan Disertasi Saya Di saat Yang Lain Bilang Tidak Pak Pri Justru Bilang Ya Lanjutkan Jadi Ini Menunjukkan Memang Pak Pri Orang Yang Punya Optimisme Beliau Yang Sangat Besar Dalam Menghadapi Banyak Kesulitan Kemudian Satu Kisah Lagi Yang Mungkin Tidak Banyak Yang Tahu Ini Mungkin Rahasia Saya Sama Pak Pri Jadi Dulu Suatu Waktu Ya Dulu Saya Waktu Masih Awal Awal Jadi Dosen Tidak Tetap Kadang Jadi Dosen Kadang Tidak Itu Saya Baru Mampu Beli Mobil Sedan Harganya Itu 15 Juta Jadi Malam Itu Baru Saya Ambil Mobilnya Belum Sempat Saya Service Dan Cek Dan Seterusnya Pagi Pagi Itu Pak Pri Liba-tiba Ngebel Mas Ayo Kita Coba Mobilmu Kemana Pak Ke UNS Saya Pikir Ini Cerdak Lah Walaupun Mobilnya Belum Teruji Belum Mas Bengkel Baru Beli Terus Akhirnya Berangkat Starter Nyala Berangkat Dua Ke UNS Ada Acara Pak Pri Itu Saat Itu Diundang Jadi Sebagai Dekan Itu Kalau Nggak Salah Ada Pak Emil Salim Mantan Menteri Lingkungan Kemudian Waktu Mau pulang Mobil Saya Starter Bisa Tetapi Saya Oper Kegigi Mundur Nggak Mau Mundur Jadi Mobilnya Nggak Bisa Mundur Akhirnya Terpaksa Wah Siapa Ini Pak Yang Dorong Saya Pak Pri Yang Yang Dorong Apa Mundur Supaya Bisa Keluar Dari Tempat Parkir Jadi Saat Itu Luar Biasa Sekali Beliau Saat Itu Sebagai Dekan Dorong Mobil Tua Harga 15 Juta Saya Juga Wah Kalau Ingat Sedih Malu Dan Haru Begitu Ya Alhamdulillah Sekarang Mobilnya Rodok Nom Sehingga Nggak Pernah Lagi Yang Ini Itu Pak Pri Di Mata Saya Jadi Beliau Adalah Guru Saya Dan Juga Orang Tua Saya Bahkan Kadang-kadang Ngutangi Juga Sering Dihutangi Jadi Nggak Pak Bunga Ya Terima Kasih Sekali Pak Pri Atas Banyak Jasa Dan Pertolongan Dari Pak Pri Kepada Saya Dan Keluarga Saya In Persembahkan Satu lagu Buat Pak Pri Yang memang Suka Nyanyi Juga Terpujilah Wahai Engkau Bapak Bapak Riono Namamu Akan Selalu Hidup Dalam Sanu Bariku Semoga Hari-hari Di depan Pak Pri Akan Semakin Nyaman Semakin Tentram Ya Kata Orang Jawa Bilang Munduh Waheng Pak Karti Saya Yakin Pekertinya Pak Pri Selama Ini Adalah Kerti Yang Baik Budinya Saya Yakin Nanti Akan Dituai Siapa Menanam Akan Menuai Terima Kasih Pak Pri Di mata Saya Bapak 200 Bapak 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 Guru Seorang Bapak Seorang Partner Juga Seorang Teman Pasan Teman Baik Saya Kenal Bapak Bapak Sudah Sekitar 30 Tahun Bahkan Bukah Sekedar Mengenal Tapi Mengenal Dekat Bahkan Sudah Mengenal Dekat Banyak Kenangan Yang Sudah Saya Alam Sama Beliau Satu Hal Yang Tidak Saya Lupakan Pada Saat Beliau Menjabat Sebagai Laku Direktor Tiga Dan Waktu Itu Kalau Tidak Salah Ada Fasilitas Yaitu Mobil Panther Kalau Pak Pri Sering Menyebut C-MED Waktu Itu Di Awal Beliau Mendapat Fasilitas Itu Beliau Beliau Bisa Nyedir Kemudian Karena Saya Sama-sama Dari Laden Makan Saya Diaja Pak Pri Selama Seminggu Untuk Membawa Mobil itu Sampai Ke Rumah Lio Kemudian Setelah Seminggu Saya Saya Coba Pak Pri Untuk Membawa Sendiri Sampai Kepat Saya Kemudian Sampai Seminggu Selesai Kemudian Saya Lepas Nah Nampaknya Pak Pri Seorang Figur Yang Memang Cepat Belajar Tidak Hanya Belajar Dalam Pertahuan Tapi Dalam hal Pertahuan Sempat Tempat Apa Namanya Maaf Cepat Untuk Belajar Nah Itu Satu Kenangan Di antara Sekian Banyak Kenangan Yang Saya Kira Tidak Sampai Kini Pak Pri Tetap Dekat Dengan Saya Bahkan Beberapa Kejadian Saya Berpat Dengan Beliau Termasuk Pada Saat Di Algebra Harus Berjuang Untuk Perjuangkan Jumlah Mahasiswa Baru Dengan Loksur-loksur SMA Waktu Itu Pak Pri Selalu Bersama Sama Dengan Saya SMA Dan Beberapa Dosen Yang Lain Untuk Bergerak Berangga Untuk Menjemahkan Lama Kejadian Dan Sampai Detik Ini Menjelang Pak Pri Ono Pensiun Atau Perlah Tugas Beliau Masih Tetap Bersama Dengan Yang Lain Bergerak Bersama Dengan Prinsip Kepimpinan Yang Sampai Saat Ini Saya Pegang Dan Beliau Dan Saya Ingat Yaitu Sebagai Seorang Pemper Yang Harus Bisa Bergerak Dan Mengerak Dan Itu Sudah Dilakukan Beliau Tidak Hanya Minta Orang Lain Untuk Bergerak Tapi Beliau Sudah Memberikan Contoh Bergerak Sendiri Untuk Berpastasi Berpastasi Terusah Beliau Disamping Berpastasi Yang Lain Selama Beliau Menjabat BR3 Kemudian Berikan Beliau Yang Terakhir Membuat Bunya Masalah Fenomenal Dan Saya Kira Sudah Dikenal Masyarakat Luas Yaitu Resonansi Sehingga Sering Saya Seperti Sebagai Trio Alhamdulillah Geografi Juga Sudah Merupakan Buku Psikografi Buku Buku Saksafinya Di Indonesia Mungkin Yang Bukan Sebuah Kebanggaan Walaupun Bukan Buku Ilmi Tapi Itu Buku Sempat Membuat Ikatan Yang Erat Antara Geografi Dengan Geografi Di Indonesia Yang Terakhir Saya Menyai Sebagai Yang Deteh Deteh Dalam Bahasa Jawa Adalah Seorang Figur Yang Selalu Mengingatkan Tentang Hal-hal Yang Baik Di Fakultas Ini Saya Lihat Maaf Belum Ada Fokus Seberat Sulu Mengingatkan Apa Program-program Yang Belum Dilakukan Kalau Belum Dilakukan Belum Ingatkan Kalau Dilakukan Selalu Di Evaluasi Sampai Dimana Keberhasilan Dari Jatani Itu Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Tetap Jehat Lanti Saat Purna Tetap Terus Bersemangat Untuk Bisa Melakukan Karya-Karya Seandainya Tidak Karya Ilmiah Ada Karya-Karya Lain Yang Bermamat Untuk Di Depan Sesama Terus 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 Pak Priyono Saya Mengenal Beliau Mulai Dari Saya Kuliah Di Akhir Semester Pertengahan Semester Pertengahan Perkuliahan Beliau Sebagai Dosen Beliau Termasuk Dosen Yang Dalam Mengajar Itu Hati-hati Sekali Artinya Dia Menyiapkan Betul Apa yang Disampaikan Dalam Perkuliahan Pagi Itu Sehingga Terkesan Menguasai Problem Yang Disampaikan Kemudian Sebagai Teman Sejawat Saya Mengenal Beliau Mulai Dari Saya Awal Menjadi Dosen Disini Beliau Itu Memang Termasuk Dosen Yang Humoris Juga Selain Dia Itu Menguasai Betul Apa yang Disantakan Dalam Perkuliahan Karena Dia Termasuk Apa Namanya Orang Yang Mau Belajar Yang Relatif Sabar Sehingga Beliau Ini Termasuk Saya Sangat Terkesan Sekali Dengan Pak Priono Itu Waktu Pertama Kali Ngajar Di Geografi UMS Beliau Itu Sebagai Senior Itu Memberikan Pembelajaran Pada Saya Kalau Ada Mahasiswi Itu Menghadap Ya Kemudian Saya Sampaikan Segera Mahasiswi Pergi Itu Menurut Beliau Itu Kurang Pas Katanya Itu Ngajar Saya Itu Mahasiswi Disuluh Duduk Ngomong Yang Bagus Sambil Disawang Sebentar Katanya Sampai Sekarang Saya Masih Ingat Betul Itu Namanya Dari Beliau Waktu Itu Jadi Itu Menurut Saya Pak Priono Orang Yang Serius Tapi Humoris Dan Banyak Dikenang Oleh Para Mahasiswa Itu Tentang Kebaikan Beliau Saya Kira Itu Pak Prie Di Masa Akhir Jabatan Ini Alhamdulillah Sudah Bebanyak Karya Selain Karya Buku Video Juga Di Geografi Itu Termasuk Yang Menggeriakan Ini Kegiatan Kegiatan Keliling Sekulan Sekulan Di Seluruh Jawa Tengah Dan Jawa Timur Dan Jawa Barat Seluruh Jawa Berarti Itu Yang Apa Yang Dulunya Masih Waki Berapi Kecil Tapi Dia Semangat Untuk Menggerak Teman Teman Apa Namanya Pokoknya Bergerak Bagaimana Kita Bergerak Dapat Dikenal Dimana Mana Sehingga Kita Menjadi Seperti Terima Asih Pak Leono Mudah-mudahan Masih Produktif Selalu Dan Bermanfaat Di Lingkungannya Terima Kasih Pak Pri Di Mata Saya Merupakan Orang Yang Sangat Bertanggung Jawab Terima Terhadap Fakultas Beliau Sudah Lama Di Fakultas Geografi Dan Memimpin Fakultas Geografi Juga Pernah Jadi Pimpinan Di Pusat Sebagai Wakil Rektor Pak Pri Dalam Kehidupan Sehari-hari Di kampus Adalah Pribadi Yang Sangat Lucu Meskipun Kadang-kadang Apa ya Kalau menurut saya Kadang Tidak adil Kadang-kadang Apa Mengungkapkan Sesuatu itu Tidak Secara Proposional Tapi Secara Khusus Sehari-hari Beliau adalah Orang yang Sangat Lucu Kemudian Bertanggung jawab Terhadap Lingkungannya Terhadap Kita semua Dan Pak Pri Merupakan Insyaallah Orang yang Baik Dan Selalu Mengedepankan Kepentingan Masalah Pri Di mata Saya Orang yang Hebat Penuh Energi Enggak Pernah Berhenti Telaten Itu ya Penuh Semangat Memotivasi Seluruh Teman-teman Enggak Bisa Nyontoh Energi Yang Banyak Seperti itu Hebat Itu Di mata Saya Ya Semua Kelebihan Pak Pri Itu bisa Kita contoh Energinya Mungkin Punya Apa Reserva Punya Simpanan Yang Enggak Tahu Ada Dimana Menyimpannya Sehingga Untuk Setiap Saat Setiap Waktu Dalam Hal Kinerja Di pendidikan Kinerja Akademiknya Kinerja Di dalam Ibadahnya Nah Itu Yang Apa Bisa Balance Bisa Seimbang Sampai Menghasilkan Beberapa Buku 17 Buku Kalau Enggak Keliru Resonansi Hebat Tetap Semangat Walaupun Sudah Berumur Tetapi Semangatnya Hebat Dalam Apa Meng Ngejar Teman-teman Kita Atau Kolega-kolega Kita Yang Di Fakultas Geografi Juga Mengejar Di dalam Keberhasilan Seluruh Anggota Keluarganya Terutama Untuk Yang Paling Kecil Sampai Hadir Sendiri Dipantau Anaknya Putranya Yang Ada Perwokerto Setiap Bulan Sekali Agar Cepat Lulus Kemudian Diberi Semangat Semangatnya Itu Bukan Hanya Support Finansial Tetapi Support Minta Jadi Kalau Kamu Tahun Ini Tidak Selesai Tidak Akan Saya Biayai Itu Adalah Semangat Juga Sehingga Pada Waktu Yang Diinginkan Bisa Selesai Kemudian Gini Juga Ada Seninya Jadi Belianya Itu Sebetulnya Suaranya Tidak Begitu Bagus Bagus Tapi Berani Untuk Menampilkan Diri Pada Saat-saat Untuk Bernyanyi Bagusnya Bernyanyi Yang Tidak Fales Nah Itu Tidak Semua Bapak-bapak Berani Bernyanyi Pak Pri Selalu Bernyanyi Pada Event-event Terutama Di Apa Namanya Wisuda Sukanya Adalah September Ceria Itu Ingat Banget Pokoknya Dimanapun Lagu itu September Ceria Selalu Dinyanyikan Tidak Tau Sekarang Mungkin Ada Lagu Yang Baru Itu Pak Pri Di Mata Saya Terima Kasih Mohon Maaf Ya Pak Pri Kalau Ada Salah-salah Kata Semangat Pak Pri Tetap Pri Di Mata Saya Orang Yang Hebat Penuh Energi Tidak Pernah Berhenti Pelaten Gitu Ya Penuh Semangat Memotivasi Seluruh Teman-teman Tidak Bisa Nyontoh Energi Yang Banyak Seperti itu Hebat Itu Di mata Saya Ya Semua Kelebihan Pak Pri Itu Bisa Kita Contoh Kelebihan Kelebihannya Kita Bisa Contoh Energinya Mungkin Punya Apa Reservo Itu Punya Simpanan Yang Tidak Tau Ada Dimana Menyimpannya Sehingga Untuk Setiap Saat Setiap Waktu Dalam Hal Kinerja Di Pendidikan Kinerja Akademiknya Kinerja Di Dalam Ibadahnya Nah Itu Yang Apa Bisa Balance Bisa Seimbang Sampai Menghasilkan Beberapa Buku 17 Buku Kalau Tidak Keliru Resonansi Hebat Dan Disebarkan Kepada Kolega Koleganya Ini Adalah Sebuah Ibadah Ibadah Disebarkan Ini Apa Namanya Amal Beramal Gitu Ya Ini Amalnya Banyak Jadi Bukan Hanya Ilmunya Untuk Disimpan Sendiri Tapi Disebar Luarkan Kepada Seluruh Kolega Kolega Itu Yang Perlu Apa Kita Contoh Nah Kalau Yang Jelek Ya Tidak Dicontoh Gitu Ya Nah Kita Ngambil Yang Baik Untuk Kita Teratkan Pada Kita Semuanya Semangat Gitu Ya Tetap Semangat Walaupun Sudah Berumur Tetapi Semangatnya Hebat Dalam Apa Meng Ngejar Teman Teman Kita Atau Kolega Kolega Kita Yang Di Fakultas Geografi Juga Mengejar Di Dalam Keberhasilan Seluruh Anggota Keluarganya Terutama Untuk Yang Paling Kecil Gitu Ya Sampai Hadir Sendiri Dipantau Anaknya Putranya Yang ada Di Purwokerto Setiap Bulan Sekali Agar Cepat Lulus Kemudian Diberi Semangat Semangatnya Itu Bukan Hanya Support Finansial Tetapi Support Mental Jadi Kalau Kamu Tahun Ini Tidak Selesai Tidak Tidak Akan Saya Biayai Itu Adalah Semangat Juga Sehingga Pada Waktu Yang Diinginkan Bisa Selesai Kira Kira Itu Pak Kemudian Gini Juga Ada Seninya Jadi Belianya Itu Sebetulnya Si Suaranya Tidak Begitu Bagus Bagus Tapi Berani Menampilkan Diri Pada Saat Saat Untuk Bernyanyi Bagusnya Bernyanyi Yang Tidak Fales Nah Itu Tidak Semua Bapak Berani Bernyanyi Pak Pri Selalu Bernyanyi Pada Event Event Terutama Di Namanya Visuda Sukanya Adalah September Ceria Itu Ingat Banget Pokoknya Dimanapun Lagu Itu September Ceria Selalu Dinyanyikan Itu Pak Pri Di mata saya Terima kasih Mohon maaf ya Pak Pri Kalau ada Salah-salah Kata Semangat Pak Pri Tetap Jiwa Semangat Tetap Ada di Pak Pri Baik Pertanyaan Yang Mengusik Hati saya Apa Yang Dipikirkan Apa yang Ada Di dalam Pikiran Saya Tentang Pak Pri Itu Pak Pri Yono Beliau Adalah Orang Yang Perfect Sempurna Mau Di dalam Hal Direncanakan Betul Kemudian Implementasinya Pengaksanaannya Kemudian Dievaluasi Itu Modelnya Pak Pri Sehingga Pak Pri Menjadi Orang Yang Patut Diandalkan Di dalam Kerja Yang Terstruktur Kerja Yang Bagus Dan Semuanya Adalah Dalam Rangka Kebaikan Dalam Rangka Meraih Apa itu Keberhasilan Kebetulan Saya Pernah Menjadi Atasannya Saya Menjadi Dikan Beliau Menjadi Wakil DKI3 Tapi Kemudian Saya Pernah Menjadi Bawaannya Saya Menjadi Dikan Kemudian Beliau Menjadi Wakil DKI3 Waktu itu Jadi Bagaimana Membawa Prestasi Mahasiswa Utamanya Mahasiswa Geogerti Menjadi Pemenang Di dalam Dan Waktu itu Pertanaan Yang Matang Beliau Berhasil Mencapai Puncak Membawa Puncak Keberhasilan UMS Pekan Ilmiah Mahasiswa Di Sekolah Tenggi Telkom Sekarang menjadi Universitas Telkom Kita Menempati Urutan Kelima Dari Sekian Universitas Dan Prestasi Itu Ditunjukkan Oleh Pak Pri Di Dalam Memenit Mahasiswa UMS Berprestasi Dan Alhamdulillah Sekian Mahasiswa Termasuk Pak Dikan Yang Sekarang Menjadi Pemenang Di Dalam Bimnas Dan Setelah Itu Setelah Satu Periode Dalam Jabatannya Menjadi Wakil Rektor Tiga Kemudian Menjadi Dikan Fakultas Gugerti Hingga Di Akhir Pengabdiannya Beliau Selalu Apa itu Membuat Tasi Prestasi Yang Membangga Beliau Itu Sebenarnya Kalau Di depan Sebagai Leader Kalau Di belakang Mendorong Yang lainnya Untuk Bisa Maju Oke Pak Pak Pri Selah Akan Tugas Baru Yang Lebih Membumi Membangun Prestasi Untuk Maju Saya Akan Meneladani Pak Pri Untuk Pak Priyono Pak Priyono Perjuangannya Sudah Banyak Di Untuk Kemajuan UMS Baik Sekali Dan Sering Uyak-uyak Untuk Demi Kebaikan Secara Akademis Saya Kira Itu Saja Dan Kalau Bisa Rektor Menasihkan Angalan Pak Priyono Ujud Uang Berapa 50 juta Maksud Saya Masalah Ditori Tergantung Rektor Pak Priyono Jadi Ini Tergantung Rektor Bukan Saya Pak Priyono Di mata saya Yang pertama Beliau itu Seorang Administrator Yang Baik Jadi Beliau itu Yang saya tahu Itu sangat Tertek Baik Untuk Pekerjaan-pekerjaan Yang Melekat pada Dirinya Sebagai Dosen Maupun Pekerjaan-pekerjaan Yang berkaitan Dengan Beliau Sebagai Pengelola Fakultas Kemudian Yang kedua Yang perlu juga Kita telah Dan Dari Beliau Beliau itu Merupakan Pekerja keras Dia Bekerja dengan Apa namanya Dengan Perencanaan Yang baik Tetapi Di dalam Implementasi Dia itu Sangat Rinci Dia Sangat Teliti Dan Bersedia Untuk Mengawal Satu Persatu Dari Pekerjaan Yang telah Ditargetkan Itu Apa namanya Yang ketiga Beliau itu Sebagai Pemimpin Skripsi Sebagai Pemimpin Tukas Akhir Sebagai Dosen Bersedia Sangat Teliti Di dalam Apa namanya Dan Kikre Kikre itu Apa Kikre itu Ya Punya Standar Yang Punya Standar Yang Pahit Yang harus Dibenuhi Berkaitan Dengan Kaidah Kaidah Ilmiah Terutama Di dalam Metodologi Maupun Penulisan Karya Ilmiah Itu Tiga Hal Yang saya Rekam Selama Saya Berinteraksi Bergaul Dengan Pak Pri Yang berlebih Dari Ya Sekitar Tiga Tahun Terima Kasih Inilah Pak Pri Itu merupakan Sahabat Kami Yang Santon Dan Orangnya Bagowo Saudara Saya Ini Sudah Mengenal Pak Pri Pak Pri Yono Ini Sejak Mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada Pak Pri Pak Pri Yono Itu Angkatan 1975 Nah Saya 1974 Maka Ada Angkatan 1974 Dan Angkatan 75 Ini Memang Dia aktif Dalam Apa Di Waktu Menjadi Mahasiswa Ini Aktif Dan Kembali Lagi Ketemu Pak Pri Itu Sekitar Tahun 85 86 Di Fakultas Geografi UMS Pak Pri Itu Di mata saya Dia aktif Di Dalam Pengembangan Fakultas Geografi UMS Yang pertama Dia aktif Dalam Pemahasiswaan Terus Setelah Itu Dia Melejit Menjadi Wakil Rektor Tiga Saya singkat Saja Wakil Rektor Tiga Nah Setelah Jadi Wakil Rektor Tiga Maka Kembali Memegang Tampuk Apa Pimpinan Di Universitas Apa Di Fakultas Geografi UMS Pada Tahun 2013 Kalau tidak Salah Ini Membangun Kerjasama Dengan Perguruan-perguruan Tinggi Yang Akhirnya Mencari Ya Dalam Mencari Mahasiswa Maka Muncul Menjadi Mahasiswa Ini Dari D3 Itu Masuk Ke Fakultas Geografi Untuk Melanjutkan Ke S1 Mulai Itulah Pak Bri Itu Dikenal Sebagai Dosen Yang Aktif Dalam Pengembangan Mahasiswa Dan Menjadikan Fakultas Geografi Itu Dari Mahasiswa Kurang Lebih Di bawah 100 Menjadi Hampir 400 Mahasiswa 400an Di Dalam Pengabdian Masyarakat Itu Dia Mengembangkan Sayapnya Menjadi Pencetus Yang Berkaitan Dengan Geografi Islami Kalau istilah Saya Di Geografi Islami Itu Maka Mengfokuskan Kepada Filsafat Geografi Islam Dari Filsafat Geografi Islam Itulah Pak Pri Mengembangkan Sayanya Dengan Menulis Geografi Islami Berbagai Buku Berbagai Apa Media Ini Sudah Dijamah Oleh Pak Pri Sehingga Fakultas Geografi Pada Saat Pak Pri Itu Memegang Maka Akreditasinya Ini Akreditasinya Menjadi Akreditasi A Dan Mengantarkan Ke Akreditasi Unggul Setelah Diganti Oleh Pak Doktor Jumadi Dan Yang 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 Paling Apa Saya Banggakan Pak Pri Itu Membangun Silaturahim Ke Kagum Itu Dan Dia Pak Pri Itu Sampai Apa Mencetuskan Bagaimana Alumni Lima Sesuah Itu Sebagai Keluarga Yang Betul-betul Keluarga Saling Saling Membantu Terlihat Di dalam Kesedihan Maupun Kesenangan Pada Waktu sedih Misalkan Di Keluarga Geografi Dipanggil Oleh Allah Maka Apa Kagum Itu Semua Melaksanakan Kegiatan Itu Untuk Meringankan Beban Dari Alumi Yang Kena Musibah Itu Dan Tidak Hanya Itu Konsisten Di Dalam Pengembangan Akademis Yaitu Kependidikan Yang Kedua Konsisten Dalam Penelitian Banyak Penelitian Yang Lakukan Dan Mencetuskan Buku-buku Yang Saya Kira Paling Banyak Yang Membuat Buku Pak Pri Itu Paling Banyak Di Antara Dari Dari Dosen-dosen Yang Lain Untuk Pribadi Pak Pri Itu Sangat Bagus Dia Itu Apa Terbuka Di Dalam Memberikan Informasi Dan Sering Cross Cek Kalau Itu Tidak Sesuai Maka Cross Cek Kepada Yang Lain Supaya Permasalahan Itu Selesai Itu Di Mata Saya Sehingga Apa Yang Dilakukan Ini Sangat Positif Sangat Membangun Kepada Rekanan Rekanan Yang Lain Itu Tidak Setiap Orang Dia Melakukan Seperti Itu Tapi Pak Pri Seling Cross Cek Apa Betul Apa Kata Kata Nah Ini Menjadi Kita Keterdaan Dalam Bersaudara Pesan Saya Ini Kerjalah Di UMS Di Fakultas Geografi Dengan Niat Bekerja Adalah Ibadah Kalau Bekerja Dalam Ibadah Maka Yang Muncul Itu Dia Aktif Kreatif Inovatif Dan Yang Terakhir Itu Selalu Khusnudun Berperasaka Baik Berhadap Yang Lain Dan Mudah-mudahan Pak Tidak Geografi Itu Selalu Berkembang Dan Barokah Untuk Umat Saya Kira Itu Pandangan Saya Dan Mudah-mudahan Pak Pri Diberi Sehat Selalu Produktif Dia Pada Bukan Purna Istilah Saya Bukan Purna Mendudukan Kepada Senioritasnya Kalau Purna Saya Tidak Setuju Dengan Kata-kata Purna Tapi Pak Pri Itu Pada Masuk Klasifikasi Senior Itu Masih Aktif Di dalam Mengembangkan Pendidikannya Malah Islami Terus Penelitian Ini Menjadi Apa Ini Dengan Yang Lain Dan Pangabdian Baik Itu Di Mahasiswa Maupun Di Masyarakat Umum Itu Yang Bisa Saya Berikan Dan Tinggalan Tinggalan Cukup Banyak Mudah-mudahan Tinggalan Yang Dimunculkan Oleh Senior Kita Menjadi Amal Jariah Untuk Pak Pri Barokah Untuk Keluarga Pak Pri Dan Keluarga Fakultas Geografi Bers 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas nama seluruh Sipitas Akademika Sipitas Muhammadiyah Surakarta Saya Rektor Menyampaikan selamat kepada Bapak Dr. Andes Haji Priyono MSI Yang telah memasuki Masa purna tugas Dengan iringan Harapan, dengan iringan doa Semoga beliau dalam kondisi Sehat walafiat Dan beliau adalah Sosok Orang yang Memiliki tos kerja Bekerja keras Memiliki karakter Tanggung jawab yang penuh Dan ulet Sehingga Dengan Purna tugas beliau Atas nama Rektor Saya sampaikan Ucapan terima kasih Atas pengabdiannya selama ini Mudah-mudahan menjadi amal Soleh untuk Bapak Dr. Andes Priyono MSI Maka pada saat Beliau menjabat sebagai Dekan Sebagai sekretaris Dekan Sebagai dosen biasa Sudah banyak Kontribusi yang diberikan Kepada UMS Dekun Beliau juga Mengembangkan Fakultas Geografi Dengan tidak Henti-hentinya Selalu bekerja keras Ini merupakan Satu tanggung jawab Besar beliau Sehingga Sekali lagi Kami sampaikan Ucapan terima kasih Jangan bisa pesannya Beliau juga ternyata Sosok Yang rajin menulis Di mas media Di berbagai mas media Dan Kemudian dikumpulkan Menjadi sebuah Buku Diberi judul Resonansi Pemikiran Dan ini sudah Merupakan edisi yang Kelima belas Saya yakin betul Bahwa buku ini Sangat bermanfaat Untuk Masyarakat luas Terutama Masyarakat di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta Yang bisa dijadikan Sebagai sumber Sumber keilmuan Bagi pengembangan Kemasyarakatan Bagi pengembangan Universitas Muhammadiyah Surakarta Kedepan Sehingga UMS makin jaya Dan makin dipercaya oleh Masyarakat Baik nasional Maupun internasional Sekali lagi Terima kasih Pak Pri Terima kasih Terima kasih Terima kasih